Halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi di mata kuliah psikologi dalam pertemuan kelima kali ini. Nah, setelah keminggu kemarin kita belajar tentang teori psikoanalitikum temporernya Erick Erickson, kali ini kita nanti di pertemuan kelima kita akan melakukan analisis kasus dengan menggunakan teori psikososialnya Erick Erickson. Nah, bagaimana analisis kasus-kasusnya? Nanti saya akan memberikan materi, materinya berupa contoh analisis kasus, nanti teman-teman terus ada kasus, terus teman-teman lakukan analisis sesuai dengan materi di pertemuan kelima kali ini. Nah, kita langsung saja ke materinya. Oke, pertemuan kelima mata kuliah psikologi dalam dengan topik of the day kita adalah psikoanalitik kontemporer tetapi analisis kasusnya. Jadi, kita nanti akan belajar tentang konsep analisis kasusnya psikologi, psikoanalitik kontemporernya Erick Erickson, dan validasi eksperimen atas hipotesi psikoanalitis. Nah, sebelum kita masuk ke analisis kasusnya, saya ingin teman-teman ingat materi pada minggu lalu, materi pada minggu lalu terkait dengan status sekarang dan evaluasinya teori psikososialnya Erick Erickson. Nah, dari materi minggu lalu kita ada empat critical point, empat poin utama yakni dalam menurut Erick Erickson, setiap individu ini memiliki jadwalnya masing-masing. Berarti, setiap individu memiliki individual differences-nya masing-masing. Jadi, perkembanganku tidak sama dengan perkembangan orang lain. Jadi, setiap individu punya jadwalnya masing-masing. Itu perlu diperhatikan, adanya individual differences itu sangat dilihat banget di teorinya Erick Erickson ini. Terus, habis itu perkembangan psikososialnya Erick Erickson ini memiliki prinsip epigenetik. Jadi, semua tahap perkembangan itu membentuk keseluruhan dari pribadinya seseorang sekarang. Jadi, tidak hanya pada masa kecilnya saja, tidak hanya pada masa remajanya saja, tetapi ada epigenetiknya. Jadi, setiap perkembangan, setiap tahapan. Karena kan ada delapan tahapan kan, ada delapan tahapan menurutnya Erick Erickson, psikososial. Nah, setiap tahapan ini itu membentuk world personality. Jadi, membentuk keseluruhan kepribadian dari orang itu. Nah, tahapan perkembangan itu merupakan dasar kualitas ego yang muncul. Jadi, apa namanya? Kedelapan tahapan ini, kalau misalnya tahap pertama masih punya PR, berarti tahap kedua juga tidak akan bisa berkembang secara optimal semacam itu. Dan yang menjadi critical point adalah tahapan kelima. Tahapan kelima yakni identity and role conversion. Nah, kenapa kok ini menjadi critical point? Karena ini adalah proses pencarian jati diri secara psikososialnya seorang manusia. Karena ini adalah masa remaja, masa pencarian, masa pencarian jati diri, terus habis itu kemungkinan sekali adanya role confusion, atau adanya identity confusion, adanya kebingungan identitas semacam itu. Nah, ini menjadi suatu critical point. Kalau misalnya masa ini bisa dilalui dengan baik, kemungkinan masa setelah tahapan, tiga tahap selanjutnya akan berkembang dengan bagus, atau memiliki kualitas yang bagus juga. Tetapi jika ini tidak terlewati dengan bagus, kemungkinan akan mengalami permasalahan semacam itu. Nah, untuk mengingatkan, jadi gini teman-teman, untuk melakukan analisis terkait dengan kasus dari psikoanaliti kontemporer ini, kita berpegangan pada dua hal tadi. Jadi kita berpegangan pada evaluasi ini tadi, pada evaluasi empat poin utama ini, dan juga kita pedomanya itu pada delapan tahapan perkembangan psikososialnya menurut Erick Erickson. Jadi, delapan tahap yang pada pertemuan keempat kemarin kita pelajari, itu menjadi dasar bagi kita, atau pedoman bagi kita untuk melakukan analisis kasus berdasarkan teorinya Erick Erickson. Jadi itu dua hal ini yang perlu kita pegang ketika kita melakukan analisis kasus. Nah, ini. Jadi ada delapan tahap. Mungkin saya akan sedikit saja menyinggung tahapan ini. Nah, delapan tahap. Tahapan yang pertama adalah trust vs mistrust. Tahapan trust vs mistrust ini berlalu, atau dilalui pada usia 0 sampai 1 tahun. Jadi, pada bayi baru telahir sampai usianya 1 tahun. Nah, pada tahapan ini, kenapa kok ada trust sama mistrust? Tahapan ini itu adalah ketika seorang bayi, seorang bayi mendapatkan kenyamanan utama, terutama dari objek lekatnya, yakni orang tua. Orang tua kalau kebanyakan secara spesifik kita bisa menyebutkannya ibu. Nah, dari tahapan 0 sampai 1 tahun ini, apa namanya, orang yang paling dekat dengan seorang anak atau seorang bayi adalah orang tuanya, sosok orang tua atau sosok ibu. Nah, sosok ibu itu kalau misalnya dia bisa memberikan kehangatan, terus bisa memberikan kepengasuhan yang positif, bisa membuat anak nyaman, maka anak akan cenderung bisa menaruh kepercayaan kepada orang lain. Tetapi, jika pada tahapan ini anak mengalami kendala, misalnya anak ditinggalkan, anak tidak mendapatkan kehangatan dari ibu, atau anak tidak mendapatkan sekenyamanan pada usia tersebut, maka anak akan susah atau anak akan mengalami krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan terhadap orang lain, anak akan cenderung curiga terhadap orang lain, semacam itu. Jadi, sumbernya dari maternal person-nya itu adalah ibu. Substansinya dari situ, anak bisa memberikan kepercayaan kepada orang lain, sehingga bisa berharap, oh, orang ini bisa saya percaya, semacam itu. Jadi, kalau misalnya tahapan ini bisa dilalui dengan baik, maka anak akan memiliki atau menaruh kepercayaan yang positif kepada orang lain juga. Kemudian naik ke tahap kedua, yakni autonomy vs same and doubt. Jadi, ini adalah anak usia satu tahun sampai dengan tiga tahun. Nah, pada tahapan ini, ini mulainya anak-anak mulai toilet training, anak-anak mulai mengontrol apa yang ada di dalam tubuhnya. Nah, salah satu kontrol yang sering dilatih pada anak usia ini adalah kontrol toilet training, kontrol mengeluarkan apa yang menjadi hasratnya. Jadi, mengontrol itu. Nah, kalau misalnya anak bisa belajar atau bisa mendapatkan pelajaran mengontrol penuh atas tubuhnya, bisa belajar mengontrol kapan ini toilet training, kapan ini dikeluarkan, dan kapan ini tidak boleh dikeluarkan, maka anak akan memiliki akan memiliki autonomi yang bagus. Anak akan bisa memiliki autonomi atas dirinya. Anak akan bisa memiliki kontrol atas dirinya, semacam itu. Tetapi, jika ini tidak bisa atau tidak dikembangkan dengan bagus, maka kadang-kadang anak akan malu. Karena apa? Karena dia tidak, karena pada waktu dia tidak mengontrol, tidak bisa mengontrol, atau kelepasan mengontrol, otomatis akan mendapatkan judgmental dari lingkungan. Nah, anak akan malu, anak akan mengembangkan sikap raku-raku, semacam itu. Nah, dari sini ada substansinya, yakni keinginan. Jadi, ada keinginan untuk mengontrol, untuk melepaskan, dan ada keinginan untuk menahan. Jadi, pada saat ini, tepatnya, pada saat ini adalah saat paling tepat untuk dilakukan toilet training, dan itu akan berpengaruh ke ketahapan berikutnya. Toilet training ini adalah, filosofi dasarnya adalah saat di mana kita bisa melepaskan sesuatu dengan tepat, dan bisa menahan sesuatu dengan tepat. Jadi, keinginan, ada will di sana. Nah, tahap selanjutnya adalah, tahap mulai, anak mulai besar, anak mulai masuk playgroup, usia 3 sampai 6 tahun, yakni tahap ketiga, mereka memasuki tahap initiative, initiation, sama goal T. Jadi, pada tahap ini, anak sudah selain mengontrol dirinya, anak sudah memiliki inisiatif, anak sudah memiliki tujuan, kalau dulu, kalau pada tahap sebelumnya, pada tahap autonomy VS, same and top, anak kan memiliki keinginan. pada tahap di atasnya, anak ini tidak hanya punya keinginan saja, tetapi anak sudah punya tujuan, aku punya ini, tujuanku untuk ke sana, gitu. Nah, pada saat ini, anak sudah bisa mulai merencanakan, untuk mendapatkan tujuan itu, aku harus menyusun strategi, aku harus merencanakan strategi. Nah, strategi itu disusun karena apa? Karena anak punya inisiatif, anak punya inisiatif, aku harus berperilaku demikian, supaya aku mendapatkan tujuan itu, gitu. Tetapi, pada usia-usia, pada usia 3-6 tahun ini, tidak jarang anak melakukan kesalahan. Nah, ketika anak berinisiatif, kemudian, melakukan kesalahan, dan kesalahan itu, tidak didukung, atau tidak didukung, dan tidak dievaluasi, dengan benar oleh basic family-nya, oleh keluarganya, maka, anak akan mengembangkan perasaan guilty. Jadi, ada feeling guilty di sana. Jadi, merasa bersalah terus, ketika anak melakukan sedikit kesalahan, dia akan cenderung menyalahkan dirinya, hal semacam itu. Dan itu, tidak sehat secara psikoso-sosial, gitu. Kemudian, tahapan selanjutnya, yakni usia 6-12 tahun, tahapan keempat, yakni, industri vs. inferiority. Nah, anak pada waktu ini, sudah mulai memasuki lingkungan sekolah, teman-teman. lingkungan sekolah adalah lingkungan di mana anak bisa, mengembangkan, dan memaksimalkan kompetensi yang ada di dalam dirinya. Anak mulai belajar, anak mulai, mulai mendapatkan pelajaran, atau mendapatkan tugas struktural, dan itu anak berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas itu dengan bagus. Itu adalah anak yang memiliki perkembangan industri yang bagus. Tetapi, tidak jarang juga, ketika anak mengalami, anak pada saat itu, juga tidak jarang anak mengembangkan sikap inferiority. Anak mulai membandingkan. Jadi, anak mulai membandingkan dirinya dengan lingkungan sekolah, atau teman sebanyaknya yang lain. Oh, dia loh, bisa semacam ini, kok aku tidak bisa. Sehingga, ketika anak semacam itu dan tidak mendapatkan hubungan sosial, anak akan mengembangkan sikap inferiority-nya. Anak mengembangkan sikap, aku tidak bisa, aku merasa inferior, semacam itu. Itu pada usia 6-12. Karena, anak sudah bisa berpikir secara abstrak bahwa, aku tidak bisa, dan orang lain bisa. Kalau misalnya, aku tidak bisa, dan orang lain, kenapa kok orang lain bisa, dan aku tidak bisa? Dia akan bisa mengembangkan sikap industri itu. Dia akan melakukan tugas-tugas itu. Tetapi, ketika dia tidak bisa mengatasi itu, dia akan cenderung sikap inferiority ini yang akan jauh lebih dominan. Semacam itu. Kemudian, tahapan selanjutnya, yakni tahapan kelima. Nah, ini adalah tahapan yang riskan, teman-teman. Tahapan yang riskan karena apa? Karena, ini akan memasuki tahapan masa remaja. Jadi, pada usia 12-20 tahun, ini terkait dengan identity sama identity confusion. jadi, pada saat ini adalah anak sudah mulai adanya gap antara anak-anak dan dewasa. Yang namanya ini disebutnya remaja. Nah, ini sangat dikontrol sama sumber, sumber, apa namanya, sumber identity sama identity confusion. Ini adalah teman sekaya. Jadi, teman sepermainan yang mendukung perkembangan sosialnya anak. Nah, ini ada fidelity, ada keadilan juga di sana. semacam itu. Jadi, apa namanya, pada masa-masa ini adalah masa pencarian anak, masa konsep dirinya anak, masa pencarian jati diri, siapakah saya, apakah saya, dan untuk apa saya hidup. Jadi, pada saat ini, itu pada masa pencarian. anak yang bisa mendefinisikan dan mengidentifikasi dirinya dengan bagus, dia akan cenderung bisa berkembang secara optimal dan perkembangan selanjutnya, akan jauh lebih mudah dan jauh lebih tidak mengalami konflik. Tapi, berbeda dengan anak yang mengalami identity confusion. Identity confusion yang disebabkan karena social relationship-nya yang tidak mendukung, yang tidak memberikan dukungan yang positif. Mereka akan cenderung bingung, karena apa? Karena pada masa ini adalah masa remaja, masa strong and stress, masa di mana anak mengalami badai dan tekanan. jadi kalau misalnya mereka tidak mampu menghadapi ini dengan bagus, kemungkinan akan ada kebingungan identitas. Tujuan hidup akan menjadi kabur semacam itu. Kemudian, tahapan selanjutnya, yaitu tahapan ke-6, yaitu intimacy as isolation. Nah, pada tahapan ini adalah masa dewasa awal, yaitu pada usia 20 sampai 30, ini ditandai dengan apa namanya, ditandai dengan adanya kedekatan dengan orang lain. Kalau pada masa sebelumnya ini, teman sebayanya banyak sekali, lingkaran pertemanan itu sangat luas, tapi pada masa ini, lingkaran pertemanan akan menjadi semakin sempit, yang dicari adalah teman yang berkualitas, bukan teman dengan kuantitas yang banyak. Jadi, kita akan cenderung, apa namanya, cenderung memiliki lingkungan pertemanan yang sempit, tetapi intimasinya jauh lebih, jauh lebih tinggi, gitu, dibandingkan dengan teman yang banyak, tapi intimasinya kurang, gitu. Nah, orang yang bisa mengembangkan intimasi ini dengan bagus, bisa melewati tahap ini, salah satu tugas perkembangan pada usia 20 sampai 30 tahun adalah menjalin komitmen dengan pasangan, gitu. Nah, bisa menemukan pasangan pada usia-usia semacam ini, mereka akan bisa belajar mendalami atau bisa belajar berrelasi dengan sangat dalam, semacam itu. Jadi, memang pada ini adalah, pada saat ini, pada masa-masa ini adalah masa-masanya kalian bisa menjalin hubungan dengan lawan jenis, bisa menjalin hubungan dengan pasangan, tetapi jika orang yang tidak bisa menjalin atau mengalami permasalahan itu, mereka akan cenderung mengisolasi, mengisolasi dengan berbagai macam excuse, saya rasa bisa mengalentakan bahwa single gak masalah atau jomblo gak masalah, semacam itu, gitu. Jadi, mereka akan cenderung mengisolasi dari lingkaran pertemanan itu, gitu. Kemudian, tahap selanjutnya, tahapan ketujuh, yaitu generativity sama stagnation. Nah, ini pada usia dewasa, mereka biasanya sudah menikah atau mereka sudah menjalin hubungan yang sangat serius dan mungkin beberapa di antara mereka sudah memiliki anak, gitu. Jadi, apa namanya, pada masa ini mereka adalah akan bisa dituntut atau mendapatkan tuntutan untuk mengeneralisasikan, memberikan sesuatu balasan dari apa yang sudah dia dapatkan kepada dirinya. Jadi, apa namanya, ini adalah pemantapan tentang pekerjaan, terus habis itu sudah memiliki relasi yang jauh lebih bagus, biasanya sudah memiliki anak dan ini yang ditingkatkan itu bukan kalau yang sebelumnya adalah cinta, yang sekarang adalah care, kepedulian. Kepedulian terhadap sepasama, kepedulian terhadap dirinya sendiri. Semacam itu. Kemudian, pada tahapan yang terakhir yakni tahap ke delapan yakni ego, integrity sama despair. Nah, ego, integrity ini adalah di masa-masa 65 tahun ke atas. Jadi, masa-masa kita sudah bisa melihat flashback ke belakang apa yang sudah kita lakukan, kemudian dari flashback ke belakang itu kita bisa tahu apa yang sudah saya lakukan, apa yang belum saya lakukan dan kita bisa mengevaluasi, selain kita bisa mengevaluasi, kita bisa memaknai sehingga adanya integrasi ego. Jadi, integrasi ego bahwa ada keinginan yang memang belum terkabul, tapi ada keinginan yang sudah terkabul sehingga itu bisa mengalami integrasi gitu. Tapi ada juga yang mengalami masalah tidak bisa mengintegrasikan ego sehingga tidak bisa mencapai kebijaksanaan sehingga mengalami despair ini. Nah, biasanya pada masa-masa ini kalau misalnya itu tidak terlampaui dengan baik, akan ada apa namanya TPS, post power syndrome semacam itu itu yang dialami kalau misalnya itu tahapan ini tidak dilalui dengan baik semacam itu teman-teman. Jadi, 8 tahap ini saya harap teman-teman bisa memahaminya dengan bagus. Saya rasa ini di psikologi perkembangan satu sudah ada jadi teman-teman bisa mengingat-ingat kembali recalling memori pada waktu psikologi perkembangan satu juga. Kemudian kita langsung ke kasusnya. Nah, kasusnya karena saya fokusnya psikologi anak ya saya ngambilnya fokus anak ya ini saya ceritakan garis besar dari kasus ini ya ini ada seorang anak namanya Vena ini nama Samaran seorang anak usia 6 tahun yang mengalami gejala kebisuan saat di sekolah jadi ketika di sekolah dia hanya diam seribu bahasa tidak mengatakan apapun gitu walaupun ditanya oleh guru dia tidak mengatakan apapun ketika ditanya sama temannya juga dia tidak mengatakan apapun dia mengalami kebisuan tapi bisunya hanya saat di sekolah saja gitu nah setelah dilakukan asesmen dapat diketahui bahwa riwayat kelahiran anak normal tetapi spontan jadi lahirnya normal lahirnya tidak melalui sesar tetapi langsung spontan keluar brojolo gitu terus anak dilahirkan di buskesmas kemudian anak ditinggal di buskesmas karena ibu harus dilarikan ke rumah sakit kenapa kok ibu dilarikan ke rumah sakit karena setelah anak keluar ada lagi yang keluar karena ini adalah saudara kembar jadi ada vena dan ada saudara kembarnya semacam itu jadi anak ditinggal di buskesmas kemudian ibu harus dilarikan ke rumah sakit pada saat itu anak memiliki berat badan yang tergolong rendah saat lahir ketika itu jadi setelah anak itu dilahirkan ditinggal di buskesmas ibunya dilarikan di rumah sakit anak dimasukkan ke impupator nah semasa kecil anak pernah mengalami panas tinggi dan harus dirawat di rumah sakit nah ketika anak mengalami panas tinggi ini membuat ibunya setelah anak sakit ibunya menjadi sangat apa namanya sangat over sekali sangat menjaga karena apa karena takut kalau nanti kehilangan anaknya karena ada masalah itu maka adanya kelekatan yang insecure antara anak dan ibunya yang membuat anak mengalami ketidakmampuan bicara pada beberapa situasi tertentu ketika ia diharapkan untuk berbicara ini salah satunya di sekolah ini tadi berlaku diam ini muncul sekitar enam bulan yang lalu jadi ini tahun 2020 sekitar awal tahun yang lalu salah satu situasi yang membuatnya membisu adalah ketika anak berada di sekolah dan di sekolah mingguh akan tetapi perilaku tersebut sangat bertolak belakang pada saat anak berada di rumah ketika di rumah anak tampak normal seperti anak lain yang beriang tetapi ketika di sekolah anak lebih banyak diam dan buku bicara padahal anak tidak mengalami permasalahan bahasa dan masalah kognitifnya tidak ada jadi anak ini IQ-nya oke bahasanya oke kemampuan raham kemampuan organ bicaranya juga oke nah ketika di sekolah anak lebih banyak bermain dengan saudara-kembarnya yang juga memiliki perilaku yang sama juga anak lebih banyak menggunakan bahasa isyarat atau komunikasi non-verbal menganggu menggeleng ketika ditanya perilaku diam tersebut membuat nilai akademiknya berkurang karena otomatis karena kan penilaian kan juga harus dengan psikomotor dan juga verbal juga kan dan berkurang dan komunikasi sosial antara teman-temannya dan juga dengan guru menjadi terganggu nah kasusnya semacam itu mari kita lakukan analisis berdasarkan perkembangan psikososialnya Eric Erickson nah dalam melakukan analisis psikososialnya Eric Erickson akan lebih mudah ketika kita membuat tabel tabel tahapan perkembangan jadi kita bikin tabel tahapan perkembangan mulai 0 sampai 1 1 3 3 6 6 12 sampai seterusnya di atas 25 tahun kemudian kita ini kan apa namanya tuliskan tahapannya kemudian kita uraikan nah pada tahap 0 sampai 1 tahun ada traumatic event apa yang ini terkait dengan pastras sama mistras nah ternyata traumatic event yang diarah mifena adalah anak ditinggalkan sendirian di puskesmas karena apa karena orang tuanya harus ke rumah sakit untuk menyelamatkan saudara kembarnya nah berarti berarti pada saat itu anak merasa ditinggalkan anak merasa pada saat itu merasa ketidaknyamanan karena ditinggalkan demi menyelamatkan saudara kembarnya adanya krisis kepercayaan terhadap orang terdekatnya karena ditinggal sama ibunya ada traumatic event itu kemudian pada usia 1-3 tahun ada tahap autonomi VSM jadi ibu yang setelah anak mengalami panas tinggi kemudian ibu bersikapnya menjadi sangat overprotective karena alasannya adalah takut kehilangan takut kalau misalnya terjadi apa-apa terhadap anaknya nah analisanya adalah anak kurang memiliki otonomi karena pada saat itu anak harus punya kontrol terhadap dirinya tapi kontrol itu dirampas oleh ibunya dirampas oleh ibunya dan ibunya yang mendominasi itu sehingga otonomi yang pada saat harus berkembang itu menjadi terbelenggu karena anak dibesarkan oleh portal asuk yang otoriter dan memiliki ibu yang kelekatannya insecure gitu anak semacam itu sehingga dia mengembangkan sehingga sikap apa yang dikembangkan sikap ragu-ragunya sikap sikap malunya sikap daubnya sikap ragunya itu untuk bersosialisasi gitu kemudian pada usia selanjutnya ya ini 3-6 tahun pas usianya 6 tahun ya ini anak pada saat itu harusnya mengembangkan inisiatif inisiatif and guilty kalau enggak nanti guilty gitu nah pada saat itu ada traumatic event lagi ya ini anak memiliki zona karena anak malu nah ini ini teman-teman pada saat ini kan ada PR di sini ada kendala ada kendala dia mengalami same and doubt nah ketika ini ketika masa 1-3 tahun ini tidak terlampaui dengan bagus maka akan menjadi hambatan untuk atau akan menjadi kendala untuk tahapan berikutnya padahal tahapan berikutnya anak menjadi kurang memiliki inisiatif dan dia akan cenderung nyaman berada di zona nyamannya dia akan cenderung lebih memilih ada di zona nyaman daripada harus mencoba berinisiatif pada saat itu anak sudah mulai bersekolah sehingga yang dimunculkan adalah perilaku membisu pada saat di sekolah perilaku lebih memilih hanya untuk bermain dengan saudara kemarinnya saja daripada harus memberanikan diri untuk apa namanya untuk di sekolahnya semacam itu gitu jadi semacam itu hasil analisisnya dan dia akan cenderung menyalahkan dirinya gitu pada usia 6 tahun usia 6 sampai 12 mereka belum tumbuh jadi kita konsol semacam itu itu hasil analisisnya kalau berdasarkan psikosoialnya Eric Erickson semacam itu teman-teman terus habis itu ini ada validasi eksperimen jadi otomatis kan ketika kita ketika kita melakukan analisa psikoanalisa kita otomatis melakukan percobaan atau melakukan assessment assessmentnya bisa macam-macam empat hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan hipotasi psikoanalitik adalah pasti ada individual differences ingat setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda jadi adanya individual differences perhatikan adanya maturation adanya kematangan dari setiap individu itu terus habis itu kematangan ini juga apa namanya memberikan pengaruh terus habis itu eksperimental morality mortality jadi apa namanya alat tes ini atau alat assessment ini sudah kemudian adanya interaction between experimental experimenter and subject jadi hindari adanya bias antara atau adanya hubungan majemuk antara kita sebagai experimenter atau kita sebagai tester dengan subjek penelitian kita semacam itu teman-teman oke materi hari ini selesai kita ketemu minggu depan minggu depan kita akan belajar tentang konsep psikoanalitik yang lain yakni teorinya Jung terus habis itu untuk tugasnya tugasnya hari ini ngapain ya oh tugasnya analisis kasus jadi tugasnya ada analisis kasus analisis kasusnya ada di Bela teman-teman jadi teman-teman bisa melihat Bela kemudian bisa mengeceknya itu terus habis itu pengumuman-pengumumannya yang lain terkait dengan ketentuan pengerjaan kasusnya juga sudah ada di Bela gitu mungkin itu saja tetap sehat tetap semangat saya akhiri sampai jumpa dadah selamat menikmati